Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara aku, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia Pertama saya ingin mengajak adalah kita mengucap puji syukur karena Allah SWT Karena bakat rahmat dan kurnianya, terutama yang umur dan yang umat sehat Sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa memasuki pulang Ramadan Yang insya Allah dalam sehari dua hari ini akan kita mulai Salam dan salam, mari kita doakan semoga sementiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Izinkan saya pada kesempatan ini pertama mengucapkan selamat Menjalankan Ibadah Ramadan 14-44 Hijriah Dan selanjutnya izinkan pula saya menyambarkan berapa pesan tips Agar kita bisa melaksanakan Ramadan kali ini dengan lebih baik Lebih baik, lebih sempurna dari Ramadan-Panaman sebelumnya Ada tujuh tips yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Pertama, persiapan fisik Harus diakui, menjalankan Ibadah Ramadan membutuhkan kesehatan fisik Karena kita selama 30 hari kita tidak makan dan tidak minum di siang hari Bagi kita yang kondisi fisiknya, kesehatannya kurang terima atau memang saat ini sudah berhadapan masalah Pastikan Anda bisa berpuasa Raka baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter Anda Minta nasihatnya apakah Anda boleh berpuasa Atau apa salah-salahnya supaya Anda bisa berpuasa makanan dan sebagainya yang harus menyenangkan Sehingga demikian Anda bisa menjalankan puasa selama 30 hari Tetapi jika Anda tidak mempunyai masalah dengan kesehatan atau kesehatannya tidak terlalu berat Sakitnya, maka jalankan puasa kali ini dengan lebih baik Selesaikan selama 30 hari Tip yang kedua adalah persiapan mental Kuatkan iman Anda Berpuasalah karena beriman Karena Anda iman kepada Allah SWT Maka Anda persiapan mental Anda Bahwa berpuasa ini adalah karena Anda beribadah kepada Allah Karena Allah yang memintakan untuk berpuasa Cari tahu kenapa alasan kita berpuasa Berpuasa baik untuk kesehatan 18 jam kita berpuasa Sebagai ilustrasi saya bisa sampaikan Secanggih apapun mesin Mesin pesawat Mereka Roller-Royce Atau mesin pemilik distrik yang klien kami banyak Bisa seperti Roller-Royce juga Atau juga General Electric Itu walaupun mesin itu canggih Tetapi setelah berapa jam 2000 jam, 5000 jam Mesin itu harus dihentikan Dan harus dihentikan Diperbaiki Dan sebagainya Begitu juga tubuh kita Tubuh manusia Berikutnya pikiran kita Setelah 12 bulan Tubuh kita bekerja Non-stop Memikirkan segala macam hal pikiran kita Mengenai sebuah itu Maka kita perlu mengisrahkan tubuh kita Memperbaiki pikiran kita Selama 30 hari ini Ketiga Pahami dan pahami Fikih puasa Fikih artinya Peraturan Syariat-syariat puasa Apa saja hal-hal yang dianjurkan selama bulan puasa Apa saja hal-hal yang dilarang selama bulan puasa Yang keempat Membuat rencana ibadah Alokasikan waktu anda Bulan puasa Ramadan ini Kurangi Kalau perlu dihentikan Kegiatan-kegiatan yang lain Yang selama ini Anda lakukan Tapi Fokuskan Untuk Melakukan ibadah Di bulan puasa Misalnya Solat anda Jadualkan 5 kali solat On time Di masjid Atau secara berjamaah Atur waktunya Bagaimana anda bisa sampai di satu masjid Sehingga anda bisa ikut berjamaah di selanjutnya itu Atau anda pulang sebelum waktunya Sehingga anda buka berpuasa Dan bisa solat berjamaah Maghrib di masjid Solat isya di masjid Solat subuh di masjid Kemudian jadualkan juga Bagaimana supaya anda bisa menambah Solat-solat sunnah anda Solat watib Kudliyabadiyah Solat-solat tahajud Solat tarawih Apalagi yang khusus Dilaksanakan Di bulan Ramadan ini Boleh buka Al-Quran Baca Al-Quran Buka lagi Satu persatu Belajar Nah kalau anda sekarang Enggan Merasa malu Untuk bertanya tentang Al-Quran Gak apa-apa Anda akan punya HP Ada ratusan ribuan Guru agama Yang sudah Ada di Youtube Ada di TikTok Mengajarkan segalanya Mulai dari Tajwid Mulai dari Murotol dan sebagainya Kalau anda Belajar Dan kita juga Pertanyaan melihat Makan di Youtube Berapa Youtube Kita melihat Orang yang Non-Muslim Tapi karena Akhirnya dia bisa Belajar Dan setelah dia bisa Belajar Dia baru Mualaf Jadi bagi anda yang belum Bagi anda yang sudah Tingkatkan bacaan anda Perbanyak bacaan anda Jika selama ini Mungkin Belum sampai Katam satu Makan satu jus Sebelum Tahun ini Niatkan Selesaikan satu jus Mungkin anda bisa Katam Kalau sudah Katam Coba lagi tingkatkan Katam kedua Katam ketiga Dengan perbaikan yang baik Berzikir yang banyak Zikrullah Sementara Kurangi kegiatan Yang terakhir Zikir kepada Allah Zikir Zikir Salawat kepada Nabi Dan berdoa Berdoa yang Sebanyak-banyak Selama Ramadan ini Allah dekat Doa Setiap doa Dikaburkan Maka rugilah Orang-orang yang Membiarkan saja Ramadan ini Dengan Tidak Berdoa kepada Allah Tidak meminta Kepada Allah Untuk Hal-hal yang Dia inginkan Atau untuk Menghindari dari Hal-hal yang Dia takutkan Berdoa Kelima Menjaga pola makan Banyak Kemudian kita Termasuk saya dulu Bahwa Mempikir bahwa Puasa ini adalah Pestanya makan Karena sudah 18 jam Tidak makan Maka buka puasa itu Dara saatnya Untuk balas dendam Ada puluhan Mungkin Berapa macam Makanan di atas Meja Rasanya ingin Disantap Tapi Yang terbaik Tetap dengan Pola makan Yang cukup Yang tidak Perlebihan Sehingga Tubuh Anda Bisa mengolah Mencerna Makanan itu Dengan baik Tetapi Sebetulnya Yang lebih baik Ada Makannya Biasa-biasa saja Seperti Ajaran Rasulullah Buka dengan Berbuka dengan Berapa buah Korma Kemudian dengan Air putih Sudah Selesai Dengan hal-hal Yang sedikit Lain Mencari Selama puasa ini Kesempatan bagi kita Keluarga Untuk berkumpul Berbuka Pusaha Terus rumah Abab Ayah Ibu Anak Selama ini Mungkin Berpencar Kita Selama puasa ini Kita berkumpul Kemudian berkumpul Lagi di masjid Sama saudara-saudara Tetangga Kerabat-kerabat Kita Solat Berjamaah Kita Berjamaah Menengkang Selatuh rahmi Juga Dianjurkan Sebelum puasa ini Menghubungi Kerabat-kerabat Yang sudah lama Tidak ditemui Orang tua Terutama Telepon orang tua Mohon maaf Minta doanya Semoga kita Sama-sama Lakukan Selatuh rahmi Menyakus rahmi Yang terakhir Yang ketujuh adalah Berbacaklah sedekah Di bulan ramadhan Sesungguhnya Pahala Sedekah Itu Sangat diganti Dengan Sangat tinggi Di bulan ramadhan Sama Selatuh Apalah Yang lain Lihatkan Sedekah Anda Di ramadhan Sebanyakkan Sedekah Anda Di bulan ramadhan Baik Saudara-saudara aku Anak-anak Menggunakan Sahabat Kawan Kakak-kakak Dan Tentu saya Para orang tua Orang tua yang saya hormati Demikian 7 tips Yang ingin saya Sampaikan Semoga Bisa Berenpat Mohon maaf Jika Ada yang Pada tempatnya Terima kasih Wala Di akhir Sesuatu ini Kita berdoa Semoga Di ramadhan ini Kita Bisa Meraih Pahala yang Sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax